Kali ini yang ikutan mukbang in the hell adalah diri gua sendiri Gua pernah makan ini Belum bos, tapi kok baunya kayak ta** Makin diaduk, makin tentang, makin berbusak Let's go Kebanyakan peraturanan aku apa enggak, gua gak tau nih Kembali lagi di mukbang in the hell bersama gua Bobon Santos Kali ini yang ikutan mukbang in the hell adalah diri gua sendiri Belum pernah ada peserah yang berhasil di mukbang in the hell ini Maka dari itu gua harus turun tangan Oke, sekarang kita bakalan makan mukbang in the hell Lu siap gak? Babanya Lu temenin gua Siap bos Lu tau ini apa? Tempe Nato Ini sejenis tauco yang difermentasi Kas dari Jepang Ini tulisannya apa bos? Namiichi Tulisan ini gua juga gak tau artinya apa Kita anggap ya Namiichi Jadi kita hitung dulu jumlah disini Ada 30 Satu pack ini isi 3 Jadi 90 bungkus Nato 90 bungkus Nato ini Satu Nato-nya 40 gram Jadi totalnya 3,6 kilo Kita bakalan mukbang ini Welcome to mukbang in the hell Step pertama tentunya kita buka dulu Oke Kita buka kasih lihat Mirsa Kasih lihat Kasih lihat boy Cinematic Cinematic Satu Dua Tiga Ayo cinematic Ada 90 seperti ini Biasa orang buat challenge Tapi kita sebenernya mau bikin mukbang in the hell Orang lain Tapi selama ini kita belum pernah mencoba diri kita sendiri Benar Betul? Betul Kita buka dulu Tapi sebelum buka Lu kasih lihat dulu Apa aja ada dalam situ Nato ini Nah kayak gini Oh ini ada minyaknya Dan juga ada saus-sausannya Ini Nato-nya Menjijikan juga nih ya Nih Nih Sehingga momok Ada lendir-lendirnya juga Kita masukin Ini ada minyaknya Minyak Minyak Supaya licin Ini halal gak bos? Ada kandungan alkohol 0,09% Oh gak apa-apa berarti ya? Gak tau Saya juga gak tau Gue juga gak tau Tidak mau mau bukan Tidak mau mau bukan Ini ada saus ricis Saus ricis nih Kasih lihat Keju Kasih lihat ya Saus keju Gak tau Bukan Bukan goblok Keju gak sekecil ini Gak tau lah apanya ya Nah kita masukin ini Kedalam sini Culu jangan moncat ke gue Gak tau Oke Terus Kita aduk-aduk nih guys Nato-nya Kita aduk-aduk Ini semakin diaduk-aduk Semakin berbusa Semakin kental Semakin menjijikan Teksturnya juga Kita aduk-aduk Nih Oke Oh my god Gue liat nih Gue liat Bisa gitu Ini kita mau bikin Konten mukbang nih Tuh Nih guys ya Oke Oh my god Holy shit Jadi di konten mukbang ini Gak jali Kita bukan cuma makan satu Nato Tapi kita bakalan makan Sebanyak mungkin Kita akan hitung Berapa cup yang kita makan Kalau kita makan semuanya Berarti 3,6 kilo Kalau setengahnya 1,8 Pokoknya 1 cup ini 40 gram Ngerti? Ngerti bos Tapi kayaknya gue Dicoba dulu Ya Kita akan melihat Gak jali Mukbang Jadi Nato ini terbuat dari Kedilai dan tentunya ada Tepung berasnya juga Buatan dari Jepang Oke sekarang Lu coba makan Lu pernah makan ini? Belum bos Tapi kok baunya Ayo cepetan Jangan seperti itu Gak jali Ini makanan Hargailah makanan Oke Siap 1,2,3 Silahkan makan dulu Mukbang Ngahil Gak jali Gak jali Gak jali Lu pergi Gue gak mau makan Gue gak mau makan Lu gak jadi Gak jali Gak jali Gak jali Mukbang in the hell Gue aja sendiri yang bakal Mukbang in the hellnya Gak jali kita usir Sekarang saatnya Mukbang in the hell Versi Bobon Santoso Dan Bobon Santoso sendiri Yang akan makan Nato Jadi total sini ada 90 cup 3,6 kilo Kalau gue berhasil makan Tapi gue bakal mencoba Makan sebanyak mungkin Nato ini Nih Oke Ini Nato yang udah kita campur-campur Tadi Oh my god Semakin diaduk Semakin kental Semakin berbusa Tentunya sebelum makan Nato Ada tata kramanya Caranya juga Kita jilat dulu Nato nya Jilat Jilat Oke sudah Sekarang saatnya kita Mukbang Nato Makan Makan Kaisu Makan 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 Yang selamat menikmati lengket di mulut kayak habis jilnat oke kedua saus-sausannya bumbu-bumbunya siapa pecipta makanan ini gue juga bingung manfaat makanan ini apa baik yang bilang nih kayak bau kos kaki bau jembut bau haram dan bener ini bau banget oke kita makan lagi yang keduanya let's go ini kalau bingung bawahnya agak sehat kos kipik jikit hmm 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 Sampai jumpa! Tiga Ya Minyak Ada bawahnya juga Tapi enggak Kita abis Makin kebanyakan Kerasuanan apa apa enggak Gue enggak tahu Oke kita makan yang ketiganya guys Gue bingung Ngapain juga pada challenge ini Mending dimukbang aja sekalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sama aja kayak lu makin ngaduk Makin banyak bun birnya Getahnya Kairannya Lengket-lengketnya Menurut gue nyawas langsung ditelen Tapi juga susah Gak gampang Gak gampang Iya bener Terima kasih telah menonton! Begum Take me to go! ah 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 makin dah buka lagi yang keempat kabut kabut ini you see that like that you see that what this is i don't know why Japanese people eat this why kita masukin dalam sini aja kita buka ini baru mukbang in the hell mukbang kita gak pernah main-main ya guys ya mukbang paling membagongkan yuk guys di tengah kesibukan gua gua lapar dan sekarang gua pengen masak nugget ya gua pengen masak nugget secara sehat tentunya kita menggunakan digifry AF1 dari Mito jadi kita masak nugget tanpa goreng jadi lebih sehat tentunya oke langsung aja jadi ini kapasitasnya 4 liter ini Mito AF1 ya digifry yang wood series kita masukin aja semua nuggetnya satu bungkus nih gua masukin semua oke kita masak semuanya nah sekali lagi tanpa minyak tentunya lebih sehat gampang banget ini untuk mengaplikasikannya menggunakannya tentunya di menu kalian bisa pindah-pindah juga nah ini bisa buat ikan buat daging ayam roti bahkan ini juga ada yang buat defrostnya guys ya oke kita tinggal taruh di ini Freddy snack kita tinggal atur waktunya disini ada waktunya tinggal berapa menit gampang banget tinggal ditambah-tambah bisa 15 atau berapa pun terserah kalian ini sedangkan yang ini tombol celsiusnya oke warnanya juga cakep ini ada pilihan 3 warna nih guys lebih sehat dan ini juga hemat listrik juga jadi dalamnya juga sudah dilapisi dengan 4 lapis coating tentunya sangat kuat dan anti bares juga beli produk dari mito tentunya produk berkualitas garansi juga 1 tahun link di bawah ini dan jangan lupa untuk follow instagramnya mito mitoshiba dan stepbook dengan air fryer ini makanan yang kita masak akan lebih sehat karena tanpa minyak teknologi sirkulasi udara yang berkecepatan tinggi digunakan sebagai pengganti minyak artinya anda menggunakan udara sebagai pengganti minyak sehingga jauh lebih sehat tentunya keunggulan mito air fryer ini terletak pada kehadiran layar lcd sehingga kalian bisa melihat dan mengatur waktu dengan temperatur pada saat masak ada 7 mode pemasaknya juga fitur lainnya juga power dengan 650 watt kapasitas 4 liter tahan tempelar tahan temperatur tinggi anti bahan kimia wah udah mateng nih guys ini handle nya perfect gila ini naga oke buruan kalian beli mito digi fryer afs supaya lebih menghelat waktu guys nato ini gua keluarin semua kita taruh disini lalu tentunya kita akan mukbang tadi gua udah makan 4 kita lihat gua bisa makan seberapa banyak dari total 3,6 kg ini ini ada sausnya ini soy sauce atau soy joy ya gitu lah ini kita taruh sini rasanya lebih cenderung asin kita tumpahin untuk yang ini bawang krim sup krim kriman ya krim rasa bawang kita tumpahin disini bukan recis ya recis recis oke saatnya kita kobok-kobok ini boxnya disini dan disini juga oke kita makan siap kameramen itu dia ya oke ya 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 selamat menikmati 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 bye bye selamat menikmati selamat menikmati